Gawat, nasib Jokowi, apakah akan sama dengan Soeharto? Ketika mahasiswa UI hingga ITB bersatu melawan DPR dan pemerintah Ada yang bilang, kalau mahasiswa turun ke jalan, itu berarti benar-benar ada yang salah dari negeri ini Mahasiswa yang tak punya kepentingan dinilai lebih jujur untuk menyuarakan keadilan Sejarah juga mencatat, kehadiran mahasiswalah yang menjadi poros utama pergerakan nasional Yang paling fenomenal salah satunya saat reformasi 1998 Jargon mahasiswa bersatu tak bisa dikalahkan, rasanya begitu melegenda Mahasiswa bagian dari rakyat yang berjuang untuk mengkritik pemerintah Semangat itu berupaya dibawa mahasiswa pada kamis Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Trisakti, ITB, UPN, Unindra, dan beragam kampus lainnya bersatu Menggeruduk kompleks parlemen Berjaket almamater masing-masing, masa mahasiswa meneriakan beberapa tuntutan Dari mulai tolak undang-undang KPK, tolak revisi RKUHP, dan menolak revisi beberapa RUU yang sedang dikebut untuk disahkan DPR Sebelum periodenya berakhir pada Oktober Beragam spanduk dibawa oleh para mahasiswa Tulisannya pun bernada garang Gedung ini disita mahasiswa Yang terbakar hutan Yang dipadamkan KPK Manakah perwakilan rakyat? KPK dibunuh Mahasiswa bersama KPK Hingga KPK wafat Ada yang sampai memanjat pagar DPR Yang menjulang untuk menggantungkan sepanduk-sepanduk itu Koordinator aksi yang merupakan ketua BEM UI Manik Marganama Hendra Menyayangkan sikap pemerintah dan DPR Yang meloloskan revisi undang-undang KPK Menurutnya, revisi tersebut justru akan melemahkan posisi KPK Kami sangat-sangat menyayangkan masalah yang terjadi belakangan ini Mulai dari korupsi Sampai dengan demokrasi di Indonesia yang semakin lama terancam Orasi manik di depan gedung DPR Jakarta Kamis Kenapa bisa dibilang begitu? Karena dari revisi undang-undang KPK saja tidak pro dengan pemberantasan korupsi Yang kemudian malah disahkan imbuhnya Di sela-sela aksi Mahasiswa memekikan semangat-semangat perlawanan Tak ada gurat-gurat lelah dari wajah-wajah mereka Meski sudah berdiri berjam-jam Para mahasiswa tersebut juga mengkritik rencana pengesahan RUU KUHP Menurut manik Ada pasal-pasal di dalam RKUHP Yang menimbulkan banyak masalah Wacana untuk akhirnya mengesahkan RKUHP Padahal pasal-pasal di dalamnya juga masih ngawur Masih bermasalah Mulai dari permasalahan korupsi Kemudian masalah demokrasi Yang masih kita highlight dua hal tersebut Malah justru membuat Mosi tidak percaya kita kepada negara Teriak manik Mereka juga sempat menyanyikan lagu-lagu perjuangan Yang biasa dinyanyikan saat demonstrasi Dari totalitas perjuangan Hingga darah juang berkumandang Waktu menunjukkan pukul 18 Mahasiswa masih bertahan Sebagian kecil dari mereka kemudian bertemu dengan perwakilan DPR Para mahasiswa ditemui sekjen DPR Indra Iskandar Bukan oleh pimpinan DPR Atau pimpinan komisi Kedua belah pihak kemudian menyengkepakati 4 poin kesepakatan Dalam poin pertama Para mahasiswa meminta agar aspirasi yang telah disampaikan kepada para anggota DPR Aspirasi tersebut adalah Menolak RUU KPK dan RKUHP Hari ini telah kita mencapai hasil luar biasa Pun dengan adanya surat ini Ini adalah sebuah kesepakatan Yang menjamin malam ini perjuangan yang kita lakukan dari sejak pagi ini Tidak beres pada hari ini Kita dapat jaminan Bahwa setelah ini akan ada pertemuan Kita mendapat jaminan Bahwa pasti akan ada tindak lanjut Memang banyak kekurangan seperti waktu anggota DPR Yang tinggal 4 hari lagi Ujar Manik pada Kamis malam Kemudian Poin selanjutnya Para mahasiswa meminta agar sekjen DPR Mengundang dan melibatkan Seluruh mahasiswa Dosen Dan unsur masyarakat lainnya Untuk ikut membahas RUU lain Sebelum disahkan Tak sampai disitu Mahasiswa meminta janji Untuk dipertemukan dengan anggota Dewan Untuk menolak revisi undang-undang KPK Pertemuan yang diminta Setidaknya sebelum tanggal 24 September Saat Manik berbicara Waktu sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat Ia pun meminta rekan-rekannya untuk pulang Dan melanjutkan perjuangannya dalam waktu dekat Baru pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Mereka benar-benar bubar Sebelum membubarkan diri Masa mahasiswa mengucapkan Sumpah mahasiswa Untuk menutup aksi ini Kita akhiri dengan samangat Sumpah mahasiswa Berdiri kawan-kawan Sebelum bubar Manik sempat membacakan isi kesekepakatan Mahasiswa dengan sekjen DPR tadi Berikut poin-poin yang lengkap 1. Aspirasi dari masyarakat Indonesia Yang dipresentasikan mahasiswa akan disampaikan kepada pimpinan Dewan DPR RI Dan seluruh anggota 2. Sekjen DPR RI akan mengundang dan melibatkan seluruh mahasiswa yang hadir Dalam pertemuan 19 September 2019 Dosen atau akademisi serta masyarakat sipil Untuk hadir dan berbicara di setiap perancangan undang-undang lainnya Yang belum disahkan 3. Sekjen DPR menjanjikan akan menyampaikan keinginan mahasiswa Untuk membuat pertemuan Dalam hal penolakan revisi undang-undang KPK Dengan DPR penolakan revisi undang-undang KPK Dan RKUHP Dengan DPR Serta kepastian tanggal pertemuan sebelum tanggal 24 September 2019 4. Sekjen DPR akan menyampaikan pesan mahasiswa kepada anggota Dewan Untuk tidak mengesahkan RUU Pertahanan RUU Ketenaga Kerjaan RUU Minerba Dan RKUHP dalam kurun waktu 4 hari ke depan Akhirnya, mahasiswa bergerak juga Upaya meredam kampus dengan berbagai cara akhirnya jebol juga Betapa isu radikalisme gencar dihembuskan ke lingkungan perguruan tinggi Menristek dikti Pernah berujar Pengendalian yang struktur dan masif Sementara Krisis, krisis ekonomi dapat dikamping hitamkan pada fluktuasi global Kriminalisasi Kriminalisasi Namun, waktu menghukum juga Tempo mengangkat figur Pinocchio di cover majalahnya Urusan korupsi yang dicoba untuk diproteksi Akhirnya dapat menjebol mahasiswa dari kungkungan Mahasiswa di Makassar, Bandung, Mataram Dan yang paling memicu adalah di Pekanbaru Terakhir di Jakarta Mahasiswa Bandung dan Jakarta mendemo DPR atau MPR Mainan hukum untuk kepentingan politik terendus Dan membangkitkan gerakan mahasiswa Meninju reformasi yang terkorupsi Dan Jokowi yang tak peduli Bahkan mesam-mesam melakukan intervensi Di urusan legislasi aturan korupsi Ketika pimpinan perguruan tinggi Mulai memprotes tindakan kriminal pembunuhan KPK Oleh pemerintah Bersama DPR Maka pintu gerbang kampus pun dibuka Mahasiswa berlarian bergerak cepat Mereka muda dan sangat dengan moralitas tinggi Tidak seperti komunitas lain Yang mudah dipecah dan dibuat konflik horizontal Mahasiswa bergerak dengan satu kepentingan yang sama Aparat yang biasa bermain Kini bisa berhadapan Jatuh korban justru membangun solidaritas Dan gelombang perlawanan Perubahan sosial dan politik diawali oleh gerakan dan gebrakan para mahasiswa Sebelumnya ada monumen gerakan 212 Yang menyimpan potensi tsunami susulan Andai Pemerintah nekat dengan misi anti-demokrasi Atau menutupi korupsi dengan terus lanjut berkolaborasi Dengan asing-aseng Demi investasi dan hutang luar negeri Maka Gerakan perubahan rakyat sulit untuk dibendung Citra pemerintah sedang buruk dan terus memburuk Pembusukan politik yang terjadi akan mendapat terapi akhir Yakni operasi amputasi Untuk penyembuhan kembali Mahasiswa bergerak memang dinanti rakyat Hampir frustasi melihat kesewenangan dan ketidakpedulian dari penguasa Yang semakin korup Korupsi yang coba ditutupi dengan regulasi Mahasiswa memang lucu Tapi bermutu Berorasi Menjembol pagar Menaiki benteng Memasuki area yang biasa butuh protokolar Tapi ujungnya Sang penguasa ketakutan Dan siap mundur demi bangsa dan negara Meski kadang butuh waktu dan kesabaran Biasanya aksi perubahan itu berhasil Bravo mahasiswa Bagaimana menurut anda?